Pasca pengeroyokan sekaligus pembunuhan bos rental mobil, pihak kepolisian melakukan razia besar-besaran di wilayah Sukolilopati, Jawa Tengah. Hasilnya polisi menyita sebanyak 33 sepeda motor dan 6 mobil. Kendaraan bodong itu diduga terkait kasus penggelapan dan penadahan kendaraan hasil curian di kawasan tersebut. Dikutip dari Kopas.com, Kabupat Humas Polda Jateng, Kombes Polsevanus Setake Bayu Setianto mengatakan pihak ke telah menerjunkan puluhan personil gabungan dari Polres Pati dan Polda Jawa Tengah untuk menyisir wilayah Sukolilo. Mulai dilakukan 2-3 hari yang lalu, sambil jalan. Anggota masih di sana, masih di lapangan, kata Stefanus Jumat 14 Juli 2024. Penyisiran dan razia di Sukolilo, ini dilakukan usai adanya informasi yang menyebutkan bahwa Sukolilo menjadi sarang penadah kendaraan hasil curian. Informasi itu mencuat di media sosial Usai Bos Rental, mobil asal Jakarta tewas di keroyok warga. Stefanus mengatakan, dari hasil penyisiran, ditemukan 33 sepeda motor dan 6 mobil yang tidak memiliki kelengkapan surat, seperti surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB. Kemarin kendaraan yang diamankan itu yang surat-suratnya belum lengkap, jadi kita bawa ke Polda untuk lakukan pengecekan sambil dicek pemiliknya, kata Stefanus, dikutip dari kopas.com. Apabila kendaraan tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya melalui surat, bakal polisi akan mengembalikannya. Sejauh ini sudah ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang ditetapkan, yakni EN 51 tahun, BC 31 tahun, AG 35 tahun, dan M 37 tahun.